Kita akan informasi lainnya pemirsa mulai Senin hari ini pelajar kelas TK SMP mulai menjalani ujian nasional. Nah di saat warga tengah asik menikmati libur panjang akhir pekan, para pelajar kelas TK SMP yang akan menjalani ujian nasional harus tetap di rumah dan belajar. Lantas bagaimana cara mereka menyiasati rasa bosan dan jenuh saat menanti waktu ujian nasional tiba? Berikut di putaran ya. Empat hari libur panjang akhir pekan ini memang menjadi momen yang paling banyak ditunggu untuk melepas penat dari rutinitas. Ribuan orang rela bermacet-macetan demi berekreasi di berbagai tempat wisata. Di antara ekspresi sumberingah para warga yang menikmati wisatanya dan gencarnya pemberitaan media selama libur panjang akhir pekan ini, Putri dan Tami harus rela tak bisa menikmati liburan. Mereka melewati libur panjang dengan belajar di rumah mempersiapkan ujian nasional yang akan digelar serentak Senin besok. Bukan permainan atau pemandangan alam yang ia nikmati setiap pagi, melainkan lembar demi lembar buku panduan dan soal-soal latihan ujian. Bukan hal yang mudah bagi kedua remaja ini untuk tetap tekun belajar dan melawan rasa bosan. Apalagi saat Putri dan Tami mengintip akun Facebook dan pet mereka penuh dengan foto-foto teman-teman dan saudara yang asik berpose di tempat-tempat wisata bersama keluarga. Bete sih ngeliat mereka tuh pada jalan-jalan tapi aku tuh gak jalan-jalan tapi ya gak apa-apa sih. Kan demi buat itu juga apa, buat nanti UN kan biar bagus gak apa-apa. Abis jalan-jalannya abis UN gitu bareng teman-teman. Namun putri dan Tami sadar mereka tak boleh merasa kesepian jika tak ingin tergoda untuk berlibur. Maka itu keduanya selalu belajar bersama selama akhir pekan ini. Setidaknya rasa senasib sepenanggungan mampu membuat mereka tak merengek pada orang tuanya untuk ikut liburan seperti yang lain. Di balik rasa tanggung jawab Putri dan Tami mempersiapkan UN, tentu saja ada peran luar biasa orang tua yang selalu mendampingi mereka dan menanamkan pemahaman bahwa ujian dan belajar bukanlah sebuah beban. Tentu saja dengan menerapkan sistem pembagian waktu yang tidak kaku antara belajar dan sekedar refreshing. Sebagai orang tua, semangatnya dalam bentuk perhatian dan hadiah setelah ujian terlewati. Pokoknya walau yang lain liburan, kakak harus tetap fokus karena kalau hasilnya bagus, anaknya juga merasa bangga. Ya, menonton TV, mendengarkan musik atau main game sejenak menjadi obat penghilang kebosanan bagi kedua remaja ini. Jika sesuatu dipersiapkan dengan tekun, ikhtiar dan doa, mereka percaya akan membawa hasil yang baik. Ajeng Biduri, Riki Kurniawan, MNC Media, Jakarta